Siapa sangka jika limbah kertas foto terbakar yang tak berguna itu bisa diselap menjadi karya seni bernilai tinggi. Bahkan lukisan limbah kertas foto itu karyanya telah tercatat dalam dua rekor muri sekaligus. Ialah Sofiadi, seorang warga LDI. Jakarta Timur, seorang seniman dibalik deretan karya lukisan kertas foto yang tidak hanya cantik menarik namun juga unik. Alih-alih menggunakan cat, kuas, kanvas, dan media lukis konvensional lainnya, Sofiadi mampu menyajikan lukisan dari limbah kertas foto sebagai media lukis. Masalahnya apa? Karena limbah kertas foto itu rata-rata dibuang. Itu dari satu studio ke studio lain saya cari. Harusnya dibuang saya beli. Dengan harga per lembar seribu rupiah. Itu pada tahun 1986. Pertama kali saya sering menggambar pohon kelapa. Karena pohon kelapa itu menurut inspirasi saya punya etitika yang cukup tinggi. Dengan batang yang kecil, tinggi menjulang kena angin. Dia tidak goyah, tidak patah. Sehingga saya terimpirasi, saya senang dengan pohon kelapa. Sofiadi terus berlatih dan mengembangkan kreatifitasnya hingga menghasilkan dua karya yang berjudul Leak Bali dan Batik Nusantara. Melalui kedua karyanya tersebut, Sofiadi sukses menyabat dua rekor muri sekaligus. Dua rekor yang berhasil ia pecahkan adalah lukisan limbah kertas foto terpanjang dan lukisan limbah kertas foto terlebar. Akhirnya saya coba pengembangan dengan melukis bermacam-macam karya. Terutama saya coba ingin mengadu nasib di rekor muri. Saya buat leak Bali dengan ukuran 1,30 cm panjangnya. Lebarnya sekitar 100,10 cm. Itu saya coba bikin bentuk-bentuk leak Bali selama sebulan itu saya gambar. Karya seni lukisan limbah kertas merupakan bukti nyata keberhasilan Sofiadi dalam mengolah limbah dengan cara kreatif. Di tangan Sofiadi, seorang guru seni budaya di salah satu SMP di Ciracas, Jakarta itu, kertas foto yang harusnya dibuang memiliki nilai ekonomi. Pertama ya kita harus disiplin waktu. Karena seorang seniman itu waktu semenit pun sangat berharga. Kerja, ngajar, berkarya, berjikir, sholat. Nah itu semua kan butuh waktu yang sudah dijadwalkan. Waktu sholat ya kita sholat tepat waktu. Waktu kosong, ya kita banyak berjikir. Karena disitulah kita mengucapkan rasa syukur kita yang tak henti-hentinya. Ihtiarnya dalam mengubah limbah menjadi karya seni, menuai beragam respon positif. Banyak masyarakat mulai dari kolektor, penikmat karya seni, hingga pejabat, tertarik membeli lukisan Sofiadi yang berharga jutaan hingga ratusan juta rupiah. Ia pun mengajak warga LDI untuk mengangkat derajat limbah tidak berguna menjadi karya seni berestetika. Untuk warga LDI, marilah kita berkarya. Karena dengan karya kita bisa mengembangkan inovasi, kita bisa mendekatkan ke masyarakat, kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa ini. Jadi LDI tetap maju dan berkembang. Sofiadi bertekad mendaftarkan karyanya agar dapat tercatat di Janus Book of World Record atau buku rekor dunia. Tentu menjadi pencapaian yang luar biasa jika ia berhasil mengenalkan seni budaya Indonesia ke dunia internasional melalui karya lukisan limbah kertas foto miliknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!